Halo good students, jumpa lagi di kuliah kimia organik untuk program keahlian analisis kimia sekolah fokasi institut pertanian Bogor Ini adalah materi pertemuan ke-11 yang merupakan lanjutan dari materi pertemuan ke-10 Masih menggunakan slide yang sama, sifat kimia alkil halida dan alkohol yaitu reaksi substitusi nukleofilik dan eliminasi Dalam pertemuan ini kita akan mulai pembahasan dari reaksi eliminasi pada alkil halida Kemudian kita akan masuk pada reaksi substitusi nukleofili dan eliminasi pada senyawa alkohol Di akhir dari pertemuan ini, saya harapkan Anda sudah menyadari bahwa sekarang Anda telah mengetahui alat-alat atau metode-metode sintetik yang menghubungkan gugus fungsi alkil halida, alkohol, dan alkena Saya Lutfan Irvana, malilah kita mulai kuliah ini sekarang juga Hayu Reaksi eliminasi atau E pada alkil halida dapat kita pahami jika kita menyadari bahwa Satu spesi kimia yang pada pertemuan sebelumnya kita sebut sebagai nukleofili juga dapat bersifat sebagai basa Nukleofilisitas ialah kemampuan menyumbangkan pasangan elektron bebas pada atom C-alpha Yang bermuatan positif parsial Dimana hasil dari nukleofilisitas ini adalah sebuah substitusi nukleofilik Contohnya, ketika kita memiliki ion cyanida yang dicampurkan dengan alkil halida primer 1-bromo butana yang dalam hal ini mudah sekali mengalami SN2 Maka CN-min disini akan bertindak sebagai nukleofili kuat Dia akan menyumbangkan elektronnya pada C-alpha alkil halida ini dan mengusir BR sebagai bromida menghasilkan sebuah nitril Bagaimana kalau CN-min ini kita campurkan dengan sebuah alkil halida yang sulit sekali mengalami SN2 Misalkan alkil halida tersier Ketika itu terjadi, maka CN-min akan menggunakan sifat keduanya yaitu sebagai basa Kebasaan adalah kemampuan menyumbangkan pasangan elektron bebas pada suatu proton Jadi, nukleofilisitas dan kebasaan itu sama-sama kemampuan menyumbangkan pasangan elektron bebas Tetapi pada target yang berbeda Kalau dalam nukleofilisitas targetnya C-alpha Tapi dalam kebasaan seperti yang telah kita pelajari sebelumnya Di mata kuliah kimia dasar, basa menyumbangkan pasangan elektron bebas pada proton Jadi, suatu nukleofili adalah juga basa dan dapat mengambil atom H sebagai proton pada C-beta Yang ini akan menghasilkan reaksi yang kita sebut sebagai eliminasi Kita lihat contohnya CN-min disini ketika berhadapan dengan sebuah alkil halida tersier Misalkan tersier butyl bromida Itu tidak akan bertindak sebagai nukleofili Melainkan akan bertindak sebagai basa kuat Jadi, karena alkil halida ini sangat sterik Sangat besar halangan ruangnya pada C-alpha Maka, CN-min akan kesulitan untuk masuk ke C-alpha dan mengusir bromida CN-min akan melakukan fungsinya sebagai basa yang dalam hal ini relatif jauh lebih mudah Yaitu Mengambil satu H sebagai proton dari C-beta Misalkan C-beta yang sebelah sini Jadi, CN-min akan mengambil hidrogen sebagai proton Atau dengan kata lain menyumbangkan pasangan elektron bebasnya pada suatu hidrogen Dan ikatan HC ini akan pindah ke situ sebagai ikatan rangkap dua Ini akan mengusir BR sebagai BR-min Sehingga kita tidak akan mendapatkan produk substitusi di sini Melainkan yang kita akan mendapatkan adalah produk eliminasi Yaitu sebuah alkena HCN adalah hasil dari pengambilan proton oleh CN-min tadi Dan BR-min di sini terusir dari alkil halida akibat proses reaksi asam basa ini Terdapat tiga mekanisme eliminasi yang umum Yang pertama adalah eliminasi bimolekular atau E2 Kemudian eliminasi unimolekular atau E1 Dan unimolekular lewat zat antara karbanion E1-CB Dalam mata kuliah ini hanya mekanisme E2 dan E1 yang akan diperkenalkan kepada Anda Dan Anda wajib menguasainya Oke, kita lihat yang pertama Mekanisme E2 atau eliminasi bimolekular Contoh mekanisme E2 adalah reaksi antara ion hidroksida dengan alkil halida berikut Kita bisa lihat dari gambaran mekanismenya di sini Bahwa reaksi ini adalah reaksi atau proses satu langkah Kemudian melibatkan basa kuat atau nukleofili kuat Kedua sifat ini menunjukkan bahwa mekanisme E2 itu menyerupai mekanisme SN2 Kemudian mekanisme ini disukai oleh semua jenis alkil halida khususnya yang tersier Dan ada satu syarat geometri agar reaksi ini bisa terjadi Yaitu atom-atom hidrogen beta Kemudian C beta, C alpha dan gugus pergi Misalkan dalam contoh ini adalah BR Atau dilambangkan secara umum oleh L Mereka harus ada dalam satu bidang Dengan H beta dan gugus pergi saling anti atau saling berlawanan sisi Kita bisa lihat di sini apa yang terjadi pada mekanisme E2 Ini adalah yang telah saya tunjukkan pada contoh sebelumnya Ion hidroksida di sini bertindak sebagai basa Bukan sebagai nukleofili Ia akan menyumbangkan elektronnya ke hidrogen beta yang ada di sebelah sini Ini akan memicu pemutusan ikatan CH Dimana pasangan elektron ikatan CH akan berpindah menjadi ikatan rangkap Antara C beta dan C alpha Ini akan memaksa BR menjadi gugus pergi Mengambil pasangan elektron ikatan CBR Dan meninggalkan rantai molekul ini sebagai ion bromida Sebelum itu terjadi terbentuk satu keadaan transisi Dimana ikatan antara basa kuat dan hidrogen beta mulai terbentuk Ikatan hidrogen beta dan C beta mulai terputus Ikatan pi itu ikatan rangkap antara C beta dan C alpha mulai terbentuk Dan ikatan C alpha dan BR mulai terputus Di ujung kita akan mendapatkan sebuah alkena Dengan hasil samping berupa H2U Yaitu hasil dari ohamin dan hidrogen beta yang bersatu Kemudian bromida sebagai gugus pergi Kemudian kita memiliki mekanisme E1 Atau eliminasi unimolekular Yang jarang digunakan dalam sintesis Contoh dari mekanisme ini adalah Apa yang terjadi pada alkil halida berikut Bersamaan dengan nukleofili lemah air Dari gambaran mekanisme ini Kita dapat melihat bahwa Ini adalah proses dua langkah yang melalui pembentukan karbokation Kemudian dia cukup melibatkan basa lemah atau nukleofili lemah Seperti H2U Kedua ciri ini menunjukkan bahwa Mekanisme E1 menyerupai mekanisme SN1 Dan mekanisme ini selalu dan biasanya kalah bersaing Dengan SN1 yang juga dapat terjadi pada karbokation Jadi kita dapat memandang bahwa Mekanisme E1 ini adalah Suatu proses samping Yang biasanya akan mengurangi Rendemen dari reaksi SN1 Karena pembentukan Produk samping berupa alkena Mekanismenya sendiri Sangat mirip dengan SN1 Diawali dengan pemutusan ikatan C-Alpha dan Halida Contohnya BR disini Membentuk sebuah karbokation Kalau dalam SN1 H2U misalkan sebagai nukleofili lemah Akan menyerang C yang bermuatan positif disini Dan menghasilkan alkohol sebagai produk substitusi Tapi dalam E1 H2U berperan sebagai basa lemah Yang akan mengambil H-Beta sebagai H-Plus Ini artinya pasangan elektron ikatan C-Beta dan H-Beta Akan berpindah Menjadi ikatan rangkap 2 Atau ikatan P Antara C-Beta dan C-Alpha Kemudian di akhir kita akan memiliki sebuah alkena Sebagai produk utama dari mekanisme E1 ini Dan hasil samping berupa H3O-Plus Atau H-Plus yang terlarut dalam air Dan ion bromida Nah sekarang mari kita lihat Dan kerjakan contoh soal berikut ini Gambarlah struktur untuk semua produk eliminasi Yang mungkin dapat diperoleh Dari 2 bromo 2 metil butana Berikut adalah struktur dari 2 bromo 2 metil butana Sebuah alkyl halida tersier Untuk dapat menjawab soal seperti ini Kita perlu dapat mengidentifikasi Ada berapa jenis karbon beta Yang ada di dalam alkyl halida ini Bila kita lihat Ada 2 jenis karbon beta Dalam alkyl halida ini Yang disini diberi label beta 1 dan beta 2 Beta 1 berupa gugus metil Yang berbeda dari beta 2 Sementara itu gugus metil yang ada di bawah sini Satu jenis dengan gugus metil yang ada di sini Jadi ini diberi label juga beta 1 Jadi Ada 2 jenis hidrogen beta Di dalam molekul 2 bromo 2 metil butana Dengan demikian Akan ada 2 jenis produk alkena Hasil eliminasi Alkena yang pertama adalah Hasil eliminasi hidrogen beta Beta dari karbon beta 1 Dimana jika hidrogen beta dari karbon beta 1 Itu diambil oleh basa Maka akan terbentuk ikatan lengkap Antara beta 1 dan alpha disini Itu Kemudian akan mengusir br Kalau lewat e2 Dan alkena jenis yang kedua Adalah hasil dari eliminasi hidrogen beta Dari karbon beta 2 Dan ikatan lengkapnya Akan terbentuk diantara Karbon alpha dan beta 2 disini Tentunya dengan gugus br Yang sudah pergi juga Mengapa demikian Mari kita lihat Andaikan eliminasi ini Terjadi melalui mekanisme e2 Maka Mari kita fokuskan Pembahasan pada hidrogen beta 1 Terlebih dahulu Disini saya sudah gambarkan Hidrogen beta 1 Saling anti Dengan gugus br Yang akan bertindak sebagai gugus pergi nantinya Bila kita punya molekul basa kuat disini Maka basa kuat ini Ini akan mengambil hidrogen beta Dari karbon beta 1 tadi Sebagai proton Ini akan mendorong ikatan ch Pasangan elektron ikatan ch Untuk menjadi ikatan pi Atau ikatan lengkap Antara karbon beta 1 Antara karbon beta 1 dan karbon alpha Kemudian Proses ini akan mendorong ikatan cbr Untuk pindah sepenuhnya ke br Dan membuat br pergi sebagai br min Ini akan menghasilkan alkena pertama Atau sebut saja alkena A Anda bisa kan menamainya Sementara itu Reaksi e2 Pada hidrogen beta yang kedua Itu terjadi dengan cara yang sama Andaikan kita tulis seperti ini Dimana hidrogen beta Dari c beta 2 Dan gugus br saling anti Kemudian kita tulis basa kuat disini Maka basa kuat akan mengambil Hidrogen beta dari beta 2 Dari karbon beta 2 tersebut Mendorong ikatan c beta H beta menjadi ikatan lengkap Antara karbon alpha dan karbon beta Kemudian mengusir br sebagai ion bromida Jadi kita akan punya alkena yang kedua Atau alkena B itu seperti ini Nah ini artinya reaksi eliminasi pada molekul ini Akan menghasilkan dua jenis produk Atau produknya akan berupa campuran Manakah diantara alkena A dan alkena B Yang lebih dominan Untuk menjawab pertanyaan ini Kita memiliki satu aturan empiris Yang diberi nama aturan Zaitsef Atau bisa juga ditulis Zaitsef Dalam aturan ini dinyatakan bahwa Alkena yang lebih tersubstitusi Atau alkena yang atom C ikatan lengkapnya Mengikat lebih banyak gugus alkil Atau gugus R Biasanya dia akan lebih dominan Karena lebih stabil Dari aturan ini Kita bisa lihat satu persatu Produk alkena dari soal sebelumnya Alkena A Bila kita jabarkan Seperti ini Kita dapat melihat bahwa Atom karbon alkena dalam senyawa ini Memiliki dua gugus H Di sebelah sini Dan dua gugus R atau alkil Yang berupa etil dan metil Di sebelah sini Sementara itu alkena B Produk kedua tadi Kita jabarkan juga Dan kita akan bisa melihat bahwa Karbon alkena dalam senyawa ini Mengikat satu gugus H Dan tiga buah gugus R atau alkil Yang ketiganya berupa metil Jika kita melihat kembali aturan Saib Tsef tadi yang berbunyi alkena Yang lebih tersubstitusi Atau yang C ikatan lengkapnya Mengikat lebih banyak gugus alkil Akan lebih dominan Maka alkena B Di sini yang punya Lebih banyak gugus R Daripada alkena A Itu dapat kita ramalkan Sebagai Produk dominan Dari reaksi eliminasi Pada soal sebelumnya Selanjutnya Kita lihat Di ujung slide ini Ada Sedikit tantangan Bagi Anda Untuk mencoba sendiri Menulis mekanisme E2 Untuk pembentukan alkena B Sebelumnya Saya sudah jelaskan Tadi panah lengkung Mekanisme E2 Untuk alkena A Maupun alkena B Silahkan Anda ikuti Anjuran Latihan mandiri ini Dengan Menulis kembali Mekanisme E2 Untuk alkena B Secara lebih lengkap Sesuai dengan Pola yang sudah ditunjukkan Di awal Kuliah ini Reaksi substitusi Nukleofili Dan eliminasi Juga dapat terjadi Pada Senyawa-senyawa Alkohol Reaksi substitusi Nukleofili Dan eliminasi Pada alkil halida Umumnya Memerlukan Suasana yang Basah Tapi Tidak demikian Pada alkohol Pada alkohol Suasana asam Justru diperlukan Untuk memprotonasi Gugus Hidroksil Menjadi Gugus Pergi yang Baik Ini Karena Jika OH Harus Pergi Sebagai Ohamin Dari alkohol Maka kita Bisa melihat Bahwa Sifat Ohamin Ini Adalah Merupakan Suatu Basa kuat Anda ingat Penjelasan Sebelumnya Bahwa Basa kuat Adalah Nukleofili Yang kuat Juga Dengan Demikian Jika kita Pikirkan Maka Ion Hidroksida Ini Tidak Akan Tinggal Diam Begitu Saja Ketika Dia Bercampur Dengan Potongan Karbokation R Positif Disini Pasti Kedua Z Ini Akan Saling Tarik Menarik Dengan Kuat Dan Gugus Ohamin Ini Dapat Menyumbangkan Kembali Kelebihan Pasangan Elektron Bebasnya Pada R Positif Membentuk Kembali Roh Jadi Pemutusan Oh Sebagai Ohamin Adalah Sesuatu Yang Sangat Reversibel Atau Dapat Balik Dan Tidak Akan Menghasilkan Rendemen Yang Tinggi Untuk Mendukung Reaksi Substitusi Maupun Eliminasi Karena Ohamin Sekali Lagi Adalah Basa Kuat Dan Basa Kuat Adalah Gugus Pergi Yang Buruk Dalam Artian Dia Selalu Ingin Kembali Lagi Berikatan Dengan Apa Yang Ia Tinggalkan Di Lain Pihak Protonasi Gugus Hidroksil Akan Menghasilkan Gugus Pergi Yang Jauh Lebih Baik Yaitu Gugus Pergi Yang Sulit Meminta Balikan Kembali Dengan Apa Yang Ia Tinggalkan Mari Kita Lihat Contohnya Misalkan Kita Punya Sebuah Alkohol Disini Dan Kita Campur Dengan Sebuah Proton Atau Kita Campurkan Dengan Suatu Larutan Asam Kuat Apa Yang Terjadi Disini Pasangan Elektron Bebas Oksigen Akan Disumbangkan Ke H Plus Dan Disini Akan Terbentuk RoH 2 Plus Apa Yang Kita Bersama Sudah Kenal Sebagai Ion Alkyl Oksonium Masih Ingat Penjelasan Di Kuliah Sebelumnya Kemudian Ion Alkyl Oksonium Ini Dapat Dengan Mudah Kehilangan OH2 Plus Sebagai H2O Dengan Memindahkan Pasangan Elektron Ikatan RO Plus Ini Ke O Plus Menjadi Pasangan Elektron Bebas O Plus Sehingga Kita Akan Memiliki R Plus Dan H2O H2O Adalah Basah Yang Jauh Lebih Lemah Daripada OH Sehingga Ia Adalah Nukleofili Yang Juga Jauh Lebih Lemah Daripada OH Dan Akan Lebih Sulit Meminta Balikan Kembali Dengan R Positif Ini Dengan Demikian H2O Adalah Gugus Pergi Yang Lebih Baik Daripada OH Dengan Demikian Dapat Kita Simpulkan Bahwa Mekanisme Reaksi Substitusi Nukleofili Dan Eliminasi Pada Alkohol Pada Prinsipnya Serupa Dengan Yang Terjadi Pada Alkil Halida Tetapi Didahului Dengan Langkah Protonasi Gugus OH Kemudian Laju Reaksi Substitusi Nukleofili Dan Eliminasi Pada Alkohol Tersier Itu Umumnya Lebih Cepat Daripada Alkohol Sekunder Dan Alkohol Sekunder Lebih Cepat Daripada Alkohol Primer Mekanisme Untuk Alkohol Tersier Biasanya Adalah SN1 Dan E1 Sedangkan Untuk Alkohol Primer Melalui SN2 Dan E2 Reaksi SN1 Pada Alkohol Tersier Biasanya Berlangsung Cepat Pada Suhu Kamar Sedangkan Reaksi SN2 Pada Alkohol Primer Biasanya Perlu Dibantu Dengan Pemanasan Dan Katalis Asam Lewis Seperti Halnya Yang Telah Anda Saksikan Bersama Secara Langsung Dalam Praktikum Alkohol Di Bagian Uji Lukas Jika Terdapat Lebih Dari Satu Kemungkinan Produk Alkena Dalam Suatu Reaksi Eliminasi Alkohol Menjadi Alkena Maka Aturan Sidesafe Juga Diikuti Reaksi Substitusi Nukleofili Yang Banyak Digunakan Di Laboratorium Ialah Konversi Alkohol Ke Alkil Halida Dalam Reaksi Ini Alkohol Kita Campurkan Dengan Suatu Asam HX Dimana X Dapat Berupa CL BR Atau I Ini Akan Menghasilkan Alkil Halida RX Dan H2O Sebagai Produk Samping Contoh Mekanisme Reaksi SN2 Pada Satu Butanol Dapat Menggambarkan Jenis Reaksi Ini Satu Butanol Sebagai Alkohol Primer Ketika Kita Campurkan Dengan HCL Disertai Dengan Pemanasan Dan Katalis ZNCL2 Atau Suatu Asam Lewis Dan Kita Berikan Waktu Beberapa Jam Akan Menghasilkan Satu Klorobutana Dan Air Sebagai Produk Samping Apa Yang Terjadi Disini Secara Mekanistik Adalah Pertama Satu Butanol Akan Bereaksi Dengan H Plus Dari HCL Dimana Pasangan Elektron Bebas Dari Gugus OH Satu Butanol Akan Disumbangkan Ke H Plus Tersebut Membentuk Suatu Ion Alkil Oxonium Seperti Yang Dijelaskan Pada Slide Sebelumnya Ion Alkil Oxonium Ini Dapat Kehilangan Gugus OH 2 Plus Sebagai H2O Akibat Serangan Dari CL Min Sebagai Nukleofili Secara SN2 Ke C Alpha Yang Mengikat OH 2 Plus Serangan Ini Akan Memicu Pemutusan Ikatan CO Plus Dengan Memindahkan Pasangan Elektron Ikatan Ini Ke O Plus Sehingga Terbentuk Alkil Halida 1 Klorobutana Dan H2O Sebagai Gugus Pergi Melalui Keadaan Peralihan Atau Transition State Khas SN2 Seperti Yang Kita Sudah Bahas Pada Pertemuan Sebelumnya Sementara Itu Pada Alkohol Tersier Mekanisme Reaksi SN1 Akan Terjadi Untuk Jenis Reaksi Ini Misalkan Ketika Alkohol Tersier Tersier Butil Alkohol Disini Dicampurkan Dengan HCL Karena Reaksi Substitusi Nukleofili Pada Alkohol Tersier Biasanya Jauh Lebih Cepat Daripada Alkohol Primer Maka Reaksi Ini Cukup Memerlukan Suhu Ruang Untuk Bisa Berjalan Dan Waktu Yang Jauh Lebih Singkat Tanpa Memerlukan Katalis Asam Louis Seperti Yang Kita Lakukan Pada Alkohol Primer Tadi Ini Akan Menghasilkan Alkil Halida Berupa Tersier Butil Klorida Dan H2O Sebagai Gugus Pergi Apa Yang Terjadi Secara Mekanistik Disini Sekali Lagi Diawali Dengan Reaksi Antara Gugus OH Dari Alkohol Dengan H Plus Dari HCL Pasangan Elektron Bebas Dari Gugus OH Disumbangkan Ke H Plus Dan Terbentuk Ion Alkil Oxonium Nah Karena Disini Terjadi Mekanisme SN1 Maka Sebelum Nukleofili Menyerang Gugus OH 2 Plus Itu Bisa Lepas Terlebih Dahulu Membentuk Campuran Carbocation Dan H2O Kemudian Carbocation Tersier Butil Ini Dapat Bereaksi Dengan Nukleofili CL- Yang Juga Berasal Dari HCL Sehingga Dihasilkan Has Produk Utama Tersier Butil Klorida Dan Gugus Pergi H2O Reaksi Alkohol Dengan HX Hanya Berjalan Baik Pada Alkohol Tersier Dengan Demikian Untuk Alkohol Primer Dan Sekunder Jika Kita Ingin Mengubah Mereka Menjadi Alkil Halida Jauh Lebih Baik Kita Gunakan Reaksi Lain Dengan Reaksi SOCL2 Atau PX3 Reaksi Alkohol Dengan SOCL2 Atau Tionil Klorida Sangat Mudah Kita Tinggal Memanaskan Campuran Alkohol Dan Tionil Klorida Maka Kita Akan Dapatkan Alkil Klorida Dengan Hasil Samping Berupa Gas SO2 Dan Gas HCL Satu Hal Yang Perlu Diperhatikan Dari Reaksi Ini Adalah Fase Produk Samping Yang Keduanya Berupa Gas Hal Ini Menyebabkan Reaksi Alkohol Dengan Tionil Klorida Itu Tidak Dapat Digunakan Jika RCL Alkyl Klorida Yang Dihasilkan Bersifat Atsiri Atau Mudah Berubah Menjadi Gas Yaitu Untuk Rantai R Yang Pendek Sebab Produk RCL Gas Akan Ikut Menguap Bersama Gas SO2 Dan HCL Dan Ini Akan Memberikan Permasalahan Yang Sangat Ruwet Bagi Kita Untuk Memisahkan RCL Dengan SO2 Dan HCL Yang Semuanya Berfase Gas Tadi Di Lain Pihak Reaksi Alkohol Dengan PX3 Atau Fosforus Trihalida Itu Bebas Dari Masalah Tersebut Kenapa Karena Alkohol Dicampur Dengan Fosforus Trihalida Akan Menghasilkan Alkyl Kolorida Atau Alkyl Bromida Dimana X bisa CL Ataupun BR Dan Hasil Samping Berupa Asam H3 PO3 Yang Memiliki Fase Cair Dalam Reaksi Tersebut Setiap Mol PX3 Akan Bereaksi Dengan 3 Mol Alkohol Membentuk Alkyl Halida Dan Karena Hasil Sampingnya Berupa Cairan Maka Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membentuk RX Yang Fasenya Gas Jika Tadi Kita Bisa Memanfaatkan Substitusi Nukleofili Bimolekular Maupun Unimolekular Untuk Mengubah Alkohol Menjadi Alkyl Halida Maka Reaksi Eliminasi Dapat Kita Gunakan Untuk Mengubah Alkohol Menjadi Alkena Contohnya Adalah Ketika Kita Mencampurkan Etanol Yang Merupakan Suatu Alkohol Primer Dengan Larutan Asam Dan Memanaskannya Pada 180 Derajat Celsius Kita Akan Dapatkan Etena Atau Etilena Sebagai Produk Utama Dan H2O Sebagai Gugus Pergi Atau Produk Samping Apa Yang Terjadi Disini Tentunya Pas Diawali Dengan Reaksi Antara Gugus OH Etanol Dengan H Plus Pasangan Elektron Bebas Gugus OH Akan Disumbangkan Pada H Plus Dan Membentuk Ion Alkyl Oxonium Ion Alkyl Oxonium Selanjutnya Dapat Kehilangan Gugus OH 2 Plus Akibat Hilangnya H Beta Sebagai H Plus Secara E2 Perhatikan Disini Ikatan C Beta Dan H Beta Itu Dipindahkan Menjadi Ikatan Rangkap C Beta C Alpha H Ini Pergi Sebagai H Plus Dan Ini Akan Mendorong Ikatan C C O Plus Disumbangkan Ke O Plus Menjadi Pasangan Elektron Bebas Di O Yang Melepaskan H2O Ini Akan Menghasilkan Suatu Keadaan Peralihan Atau Transition State Khas E2 Dimana H Beta Dan Gugus Pergi OH 2 Plus Disini Berada Dalam Keadaan Saling Anti Yang Kemudian Akan Terdorong Menjadi Produk Ethylena Atau Ethena Dan H2O Sebagai Produk Samping Kemudian Jika Kita Punya Alkohol Tersier Dan Kita Ingin Mengubah Menjadi Alkena Maka Kita Pun Bisa Melakukan Hal Yang Sama Yaitu Mencampurkan Alkohol Tersier Tadi Dengan Larutan Asam Dan Memanaskannya Contohnya Adalah Tersier Butil Alkohol Yang Merupakan Alkohol Tersier Kita Campurkan Dengan Larutan Asam Dan Kita Panaskan Ke Akan Terbentuk Methil Propena Atau Isobutilena Dan H2O Sebagai Produk Samping Mekanisme Yang Terjadi Disini Adalah S1 Dan Ini Juga Diawali Dengan Protonasi Gugus OH Pada Alkohol Menghasilkan Ion Alkyl Oxonium Yang Kemudian Ia akan Kehilangan Gugus H2O Membentuk Sebuah Carbocation Tersier Butil Khas E1 Nah Kemudian Carbocation Tersier Butil Ini Dapat Kehilangan H plus Dari C Beta Dengan Cara Memindahkan Pasangan Elektron Ikatan C Beta H Beta Ini Menjadi Ikatan Rangkap 2 Antara C Beta Dan C Alpha Sehingga Kita Akan Menghasilkan Produk Alkena Setelah H plus Pergi Dari Carbocation Tersebut Baiklah Sekarang Kita Lihat Soal Latihan Yang Ada Di Akhir Slide Ini Ini Ada Tiga Soal Masing-masing Ada Dua Subnomor Mari Kita Lihat Pembahasan Nomor Satu Tuliskan Persamaan Reaksi Alkohol Berikut Dengan HBR Pekat Baik Kita Coba Nomor A Nomor A Suatu Alkohol Tersier Ketika Kita Campurkan Dengan HBR Pekat Maka Akan Terjadi Reaksi SN1 Dimana H Dari HBR Akan Memprotonasi Gugus OH Alkohol Kemudian Terusir Sebagai H2O Dan BR Min Dari HBR Itu Akan Menyerang C Positif Dari Karbokation Yang Dihasilkan Menghasilkan Sebuah Alkil Bromida Berikut Sementara Sementara Di Nomor B Serupa Namun Karena Ini Adalah Sebuah Alkohol Primer Maka Reaksi Ini Melalui Mekanisme SN2 Dimana Hasilnya Juga Berupa Alkil Bromida Dan H2O Mudah Silahkan Anda Coba Namai Baik Alkohol Maupun Alkil Halida Yang Dihasilkan Sementara Itu Nomor 2 Ini Adalah Soal Berpikir Mundur Tuliskan Persamaan Reaksi Untuk Pembuatan Alkil Halida Berikut Dari Alkohol Dan Reaksi Thionyl Chlorida Fosforus Trichlorida Maupun Fosforus Tribromida Nomor A Kita Lihat Dulu Berdasarkan Konsep Yang Sudah Kita Pelajari Dan Apa Yang Baru Saja Kita Lakukan Di Nomor Satu Gugus BR Di Sini Pastilah Awalnya Berupa Alkohol Dengan Demikian Kita Tinggal Memilih Pereaksi Mana Yang Nanti Akan Dapat Mengganti Gugus OH Menjadi Gugus BR Dari Tiga Pilihan Ini Tentunya PBR Tiga Yang Dapat Mengubah Alkohol Menjadi Alkil Bromida Perlu Diingat Reaksi Dengan PBR Tiga Ini Satu Mol PBR Tiga Dapat Melakukan Brominasi Pada Tiga Mol Alkohol Menghasilkan Tiga Mol Alkil Bromida Kemudian Hasil Sampingnya Adalah Berupa H3PO Tiga Sekarang Kita Lihat Nomor B Gugus CL Ini Awalnya Adalah Gugus OH Jadi Ini Berasal Dari Suatu Siklo Hexanol Nah Untuk Mengganti Gugus OH Dengan CL Kita Punya Dua Pilihan Gunakan Thionyl Chlorida Atau Fosforus Trihalida Perlu Kita Perhatikan Bahwa Alkil Halida Ini Pastilah Akan Berwujud Cairan Karena Gugus R Yang Cukup Besar Anda Bisa Cek Di Google Kemudian Karena Rx Berupa Cairan Maka Ada Baiknya Kita Gunakan Thionyl Chlorida Mengapa Karena Ketika Kita Gunakan Thionyl Chlorida Hasil Samping Reaksi Ini Keduanya Berupa Gas Gas SO2 Dan Gas HCL Dan Karena Ini Berupa Cairan Maka Kita Dapat Dengan Memudah Memisahkan Alkil Halida Ini Dengan Hasil Samping SO2 Dan HCL Yang Berupa Gas Nomor Tiga Ini Adalah Soal Eliminasi Tuliskan Struktur Semua Produk Dehidrasi Yang Mungkin Dari 3 Methyl 3 Pentanol Dan 1 Methyl Siklohexanol Dalam Setiap Kasus Tentukan Produk Yang Dominan Jadi Ini Adalah Soal Eliminasi Dehidrasi Artinya Penghilangan H2U Dari Alkohol Sehingga Produknya Adalah Alkena Dan Karena Senyawa-senyawa Alkohol ini Memiliki Lebih dari Satu jenis Karbon Beta Dan Memiliki Lebih dari Satu jenis Hidrogen Beta Dengan Demikian Alkena Yang Akan Dihasilkan Adalah Lebih dari Satu jenis Juga Oleh Oleh Karena Itu Untuk Menentukan Produk Yang Dominan Kita Akan Mengaplikasikan Aturan Side Safe Yang Sudah Kita Pelajari Di Slide Sebelumnya Kita Lihat Nomor A 3 Methil 3 Pentanol Kita Bisa Melihat Ada Dua jenis Karbon Beta Di Sini Yang Pertama Sebuah Gugus CH2 Atau Methilena Dan Ini Yang Jenis Kedua Yaitu Sebuah Gugus Methil Bagaimana Dengan Ini Ini Juga Karbon Beta Tapi Sama Jenisnya Dengan Beta 1 Jadi Kita Sudah Anggap Bisa Terwakili Dengan Beta 1 Disini Ini Berarti Reaksi Dehidrasi Akan Membentuk Dua Jenis Alkena Yang Pertama Ikatan Langkapnya Ada Di Antara C Alpha Dan C Beta 1 Yaitu Produk Ini Sementara Jenis Alkena Yang Kedua Ikatan Langkapnya Ada Antara C Alpha Dan Beta 2 Sehingga Produknya Adalah Ini Untuk Menduga Mana Yang Dominan Kita Gunakan Aturan Side Safe Yaitu Dengan Melihat C Rangkap 2 C Ini Punya Berapa Jenis Alkyl Punya Berapa Buah Alkyl Untuk Alkena Yang Pertama Kita Bisa Lihat Ada 1 2 3 3 Gugus Alkyl Dan 1 Gugus Hidrogen Yang Menempel Pada Gugus Fungsi Alkena Sementara Untuk Alkena Yang Kedua Kita Bisa Lihat Hanya Ada 2 Gugus Alkyl R Dan 2 Gugus Hidrogen Yang Terikat Pada Gugus Fungsi Alkena Dengan Demikian Alkena Yang Pertama Punya Alkyl Yang Lebih Banyak Daripada Alkena Yang Kedua Ini Sehingga Kita Bisa Ramalkan Bahwa Produk Ini Akan Lebih Dominan Lebih Banyak Jumlahnya Daripada Produk Yang Satunya Lagi Sekarang Kita Lihat Nomor B Dengan Cara Yang Sama Kita Cari Dulu Ada Berapa Jenis Karbon Beta Disini Ini Beta Pertama Ini Beta Kedua Dan Ini CH2 Disini Sejenis Dengan Beta 2 Disana Kita Wakili Dengan Posisi Ini Saja Ikatan Langkap Dapat Terbentuk Di Dua Posisi Pertama Antara C Alpha Dan C Beta Satu Membentuk Produk Ini Dan Yang Kedua Ada Di Antara C Alpha Dan C Beta Dua Membentuk Produk Satunya Lagi Ya Nah Untuk Menduga Siapa Yang Dominan Kita Lihat Saja Jumlah R Yang Melekat Pada Gugus Fungsi Alkena Kedua Produk Ini Untuk Produk Yang Pertama Kita Punya Dua Gugus Air Ya Jadi Dua CH2 Ini Bisa Kita Anggap Dua Gugus Air Melekat Pada Gugus Fungsi Alkena Disini Dan Dua Hidrogen Sementara 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 Alkena Kedua Itu Ada Tiga Gugus Air Dan Satu Gugus Hidrogen Yang Tidak Kita Gambar Disini Dengan Demikian Produk Kedua Ini Lebih Dominan Daripada Produk Pertama Bisa Alkena Hidrogen Hidrogen Bisa